... Memasuki bulan suci Ramadan, sejumlah masjid di kota Palembang sudah siap menyambut jemaah untuk beribadah. Salah satunya di Masjid Agung Sultan Mahmud Badaruddin Jayawik Ramo, Palembang. Selama Ramadan, pengurus masjid telah menyiapkan buka bersama, menggelar kajian keislaman, dan mempersilahkan warga untuk melakukan ikhtikaf. Masjid Agung Palembang juga meneruskan tradisi menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Saat memimpin sholat tarawih, para imam akan membaca Al-Quran satu jujur setiap malam secara bergantian selama 30 hari. Baik kita menghimpun impah-impah dari para muslim, muslimah di Palembang, muslim itu kita jujur menyusun bagaimana ini harus disuruhkan disampaikan. Pokoknya kita mengajak ke semua orang-orang yang mampu semua ini untuk ramaikan makhluk ya, badan sehat, semuanya sehat, bisa beribadah disini. Sholat tarawih terus ada kita adakan juga. dan insya Allah pada hari masjid di Kuran itu kecilan bagi-bagi di Jakarta ya. Masjid Agung SMP Palembang dapat menampung jemaah hingga 15 ribu orang. Sebagai tujuan wisata religi, masjid bersejarah ini tak hanya didatangi warga dari Palembang, tapi juga luar daerah. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.